Hai bismillahirrahmanirrahim apakah boleh membuka membaca Al-Quran tafsir tanpa wudhu taib dalam konteks ini imam al-nawawi dalam kitab yang atibyan fiadab hamarti Al-Quran kalau punya kitabnya yang asli warna kuning terbitan darul nafais halaman 34 ya ada di posisi paling kini dipertengahan paragraf kedua badis pertama itafakal ulama semua ulama sepakat ingat semua ulamat sepakat lihat dalam konteks orang yang tidak punya wudhu itu masih dibolehkan untuk menyentuh ya menyentuh misalnya mushaf atau ingin membaca walaupun itu bukan yang utama walaupun bukan yang utama diutamanya anda punya wudhu jelas ya tapi kalau head haid haid itu beda ya Allah and al-haidwa bahwa orang perempuan yang tengah head itu kalau untuk nyentuh boleh mushaf boleh tapi untuk baca itu yang tidak diperkenankan das ya walaupun disini ada perbedaan pendapat ulama tapi yang paling rajih dari jumlah ulama yang paling rajih untuk perempuan yang head untuk baca Quran itu tidak diperkenankan karena kalau Allah itu suci keadaan dirinya belum suci tapi kalau dia mau mendengarkan tafsir itu boleh baca tafsirnya ya baca tajudnya boleh kalau baca korannya tidak dia menunggu sampai suci makanya saya sarankan pada perempuan-perempuan ibu yang dalam keadaan belum suci ibu misalnya maaf bisa bisa atur waktu saat suci ibu baca Qurannya saat dalam keadaan sedang head baca tafsirnya tafsirnya tajudnya dan sebagainya fikirnya itu Masya Allah dan berita baiknya ketika ibu beramal dalam keadaan sucinya kemudian saat sedang tidak suci amal itu nggak dikerjakan itu otomatis pahalanya tetap mengalir Anda baca Quran satu hurufnya berapa 10 at-tirmidin merhadis 2910 manqara harfan min kitabillah falawah shuha sanat siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran kitabullah dapat 10 kebaikan ibu baca saat suci begitu saat head ibu nggak baca ibu baca tafsirnya itu pahala kebiasaan ibu baca Al-Quran dituliskan seketika sempurna pahalanya dituliskan setiap yang biasa dalam keadaan suci itu hadisnya sahih hadisnya sahih baik ibu ambil contohnya para ulama disini berhukum ketat Bu ya kalau ingin contohkan tidak tidak jangan mengambil dari ayat-ayat Qurannya atau ada yang kedua memberikan solusi tidak diniatkan untuk membacakannya tapi diniatkan untuk mengajarkannya bukan dalam konteks membaca ada yang ngambil jalan tengah itu baik ya Allah ta'ala adham sebentar ya saya bacakan disini supaya teratur bacanya ya nanti ibu angkat sana angkat sana angkat saya pulang Bagaimana kalau disini tanpa jilbab ya teruskan tanpa jilbab tidak ada aturan yang mengatur itu tapi kalau dalam adab itu yang sempurna dibacakan dalam keadaan yang baik yang perempuan bermudu dulu dan kenakan jilbab yang baik menghadap ke arah Qiblat itu adabnya ada kita Imam An-Nawawi itu bagus sekali mengaturnya sehingga ketikaan kata para ulama tuh begini rasakan ketika membaca Quran seperti benar-benar anda membaca kalam Allah firman Allah rasakan Allah melihat kita apakah bapak ibu nggak senang dilihat Allah dalam keadaan yang terbaik yang terbaik dilihat manusia dan dan gitu kan kenapa dilihat Allah dalam keadaan yang biasa-biasa saja paham ya jadi kalau pun ada kebolehannya tapi yang utama dalam penampilan terbaiknya itu poinnya apakah boleh salat terima kasih telah menonton